Halo teman-teman Supervisor, kali ini saya mau bahas tentang cara install Moodle di VPS folder dengan kontrol panel runcloud. Moodle ini adalah CMS berbasis PHP untuk membuat website e-learning. Jadi di dalam model ini kita bisa buat kelas, mata kuliahnya apa, materi-materinya, siswanya bisa daftar, dan bisa ujian. Dan ini sudah umum digunakan di perguruan tinggi dan sekolah. Kemudian filter, filter ini adalah penyedia VPS atau virtual machine. Jadi dengan filter ini kita bisa membuat server berbasis cloud. Sementara runcloud ini adalah kontrol panel untuk aplikasi berbasis PHP, dia fokusnya di PHP. Jadi dengan runcloud ini untuk memudahkan manajemen server. Jadi konfigurasi servernya tidak manual lagi menggunakan command line. ini adalah dashboard folder. Kita buat servernya dulu. ini pilih server cloud compute. Saya pilih lokasi Singapura yang dekat. Kemudian untuk runcloud itu dia butuhnya Ubuntu. 1804. Untuk server size ini disesuaikan kebutuhan modelnya nanti. Untuk percobaan, saya pakai yang paling rendah, RAM 1GB. 3GB. Kemudian masukkan hostname. Saya isi model saja. Moodle. Kemudian deploy. ini mulai proses pembuatan VPSnya atau instance. baik, servernya sudah selesai. Kita klik nama servernya. Ini informasi detailnya. Yang kita butuhkan itu IP address, username, dan password. IP addressnya kita copy. Kita akan mau aksesnya nanti modal ini pakai domain atau subdomain. Lakukan konfigurasi di DNS Manager atau tempat membeli domainnya. Atau DNS Manager yang digunakan. Misalnya pakai pihak ketiga. Kalau pakai domain utama. Buat a record. Misalnya ini buat a record. Add. Ini domain utamanya. Lalu masukkan nomor IP server. Jadi akan begitu akses domain utama. Dia akan menuju ke server ini. Lalu tambahkan. cname untuk www. Kemudian masukkan add atau hostname yang tadi. Devnext.com Berarti www itu adalah alias. Jadi ini dan ini berada di server yang sama. Di sini saya mau gunakan subdomain. Jadi saya pakai nama Moodle.devnext.com Kemudian saya masukkan IP server. Lalu create record. Setelah itu kita kembali ke filter. Sekarang kita mau remote VPSnya. Atau SSH. Di Windows untuk remote. Biasanya pakai putih. Ini bisa download di sini. Sesuaikan Windowsnya 32 bit atau 64 bit. Tapi kalau yang pakai Mac atau Linux. Itu langsung di command line. SSH. Username tadi root. Add. IP. Server. Oke. Enter. Lalu yes. Enter. Nah ini minta password. kita copy saja passwordnya. Pasta. Nah ini sudah masuk ke server. Yang pertama kita lakukan adalah update dulu. dan upgrade. Setelah update dan upgrade selesai. Langkah selanjutnya. Kita masuk ke runcloud. kita copy lagi IP addressnya. Nah ini runcloudnya. Runcloudnya. Runcloud yang saya gunakan di sini versi basic. Bukan yang free nya. Kalau free ada beberapa batasan. Ada menu-menu yang tidak bisa diakses. Ini pakainya yang basic. Yang free bisa juga kita gunakan untuk install Moodle. tapi ada beberapa trick yang perlu dilakukan. Nah ini belum ada server sama sekali. Kita mulai. Let's get started. Nah ini connect server nya. Kita pilih provider nya. Nah ini saya pakai filter. Bisa pakai ini. Nah masalahnya bagaimana kalau kita tidak pakai filter. Atau tidak pakai VPS yang tertera di sini. Kita bisa pilih orders. Jadi sebenarnya tidak masalah mau pakai VPS yang apa. VPS dari mana saja. Asalkan. Bisa di remote. IP public. Dan pakai Ubuntu. Nah kalau kita pilih yang disini. Yang ada provider disini. Ini dia bisa nanti pakai API install. Jadi kalau kita pilih order. Install nya pakai connect via IP address. Oke saya contohkan pakai order saja. Jadi manual. Connect via IP address. Jadi kita nanti akan paste disini. Comment install nya. Kemudian server name. Saya isi model saja juga. Server name nya. Dan masukkan IP address nya. Oke. Lalu add this server. ini. Untuk konfigurasi server nya. Ada direct installation. Ada manual installation. Kalau direct installation. Kita masukkan password. Root. Server. Ini bisa langsung. Direct. kalau ini kita copy paste perintahnya yang saya lakukan biasanya pakai yang ini kalau ini bisa langsung masukkan password root kalau login servernya pakai key ini tidak akan berfungsi karena harus pakai SSH key jadi saya biasanya pakai ini saja saya copy lalu paste di sini enter ini memulai menjalankan script instalasi dari runcloud kita bisa pantau aja disini runcloud ini mulai prosesnya Oke kalau runcloudnya sudah terinstall ini akan otomatis masuk ke halaman summary dari server di runcloud kalau kita lihat di eh apa terminal SSH nya server kan tampil seperti ini ini jangan lupa di simpan eh user password ini baik langkah selanjutnya adalah eh instalasi Moodle kita persiapkan dulu web application dan database ini disini dimenunya ada menu web application web application ini kita mau ngehosting domain atau subdomain kita di server kalau secara manual itu seperti kita membuat virtual host kalau apa Aceh dan nginx server blog Oke kita ingin mendaftarkan domain web application kita dengan membuat virtual host di server kita create web app oke ini ada dua pilihan ini kalau mau pakai WordPress kalau kita pakai aplikasi PHP lain oke kita pakai PHP lalu nama aplikasinya apa oke ini masukkan aplikasi name kemudian eh domain name nya kita pakai domain sendiri oke nah ini di informasikan kembali bahwa namun buat A record di DNS manager ini ini tipenya A hostname nya dan IP address nya oke ini adalah IP address dari server kita selanjutnya kita turun selanjutnya kita turun nah ini dia public pad ini adalah dokumen root nya oke ini dokumen root nya kalau versi free dari runcloud ini ini kita tidak bisa ubah langsung di sini nah ini yang perlu eh trik jadi kalau yang gratis kita mau misalnya ini kan ada keterangannya kalau pakai framework itu ada tambahan yang misalnya di folder slash public itu kita harus tambahkan nah nah rencananya yang model ini saya masukkan di slash web oke slash web oke kalau yang gratis kita harus setting sendiri di command line nah itulah eh triknya kalau yang pakai free kita harus tahu di mana file konfigurasinya apa yang harus diubah versi PHP yang digunakan ini pakai kita bisa pilih versinya versi berapa saya mau pakai PHP 74 eh web application stack nya ini server nya mau pakai yang mana pakai engine x plus apache eh native engine x atau native engine x custom untuk ini saya pakai yang ini engine x plus apache yang sampai butuh ht access itu tetap bisa jalan oke lalu add web application model def next oke sudah sukses sekarang kita coba nah ini sudah bisa di akses sudah berhasil terhosting back back dulu ini sudah ada selanjutnya kita setting database ini kita siapkan database nya kita buat dulu database nya apa database name misalnya saya kasih nama db modal lalu add database setelah itu kita buat usernya create user username nya user db misalnya dan password nya db ok user database sudah ada cuma ini belum connect user ini belum bisa akses database ini jadi kita berikan grand user kita pilih usernya kita pilih usernya ok ini sudah ada user yang bisa akses jadi itu persiapan awal di run cloud sudah siap untuk instalasi model nya kita cek lagi di web application model nah ini kita butuh alamat directory ini untuk nantinya copy file model nya setelah membuat web application dan database masih ada satu lagi yang perlu kita setting sebagai pelengkap yaitu SSL kita buka web application nya nama web application kemudian sebelah kiri ada menu SSL TLS ok kemudian di SSL TLS ada enable http access atau enable hsts ini hanya pilih salah satu kalau kita enable hsts itu nanti dia harus SSL dia aksesnya nanti langsung https semua jadi akses http nya tidak ada kemudian SSL provider nya pakai apa mau pakai yang custom kah ini harus kita kopas manual private key kalau ini kan kita beli certificate nya ini kita pakai let's encrypt saja ini protokol nya pakai versi yang mana kita pakai yang ini saja yang menengah mendukung versi 1.2 dan 1.3 authorization method kita pakai http karena kalau pakai DNS DNS butuh API key lagi kita pakai http saja let's encrypt environment nya kita pakai live karena ini langsung mau digunakan submit setelah itu statusnya seperti ini ini ada status secure connection to this web application is encrypted sekarang kita coba lagi akses domain nya ini masih not secure nah ini sudah secure SSL nya pakai let's encrypt oke persiapan awal tadi seperti itu web application daftar dulu kita buat database di konfigurasi web application nya jadi kita pasang SSL TLS langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita akan install Moodle nya baik langkah selanjutnya kita mau install Moodle tadi sudah membuat web application database dan sudah setting SSL untuk subdomain nya sekarang ini berada di menu web application kita klik nama aplikasi nya file file Moodle nya akan kita simpan disini di web Moodle ini butuh satu directory lagi untuk data kita klik file manager oke kita buat directory disini namanya data create create data oke ini kosong isinya oke baik kita kembali ke summary selanjutnya kita mau download Moodle nya masuk ke website Moodle menu download Moodle 39 ini versi terbaru saat video ini dibuat klik download target set ini saya langsung stop saja saya tidak mau download ini cancel kita tidak download di desktop ini kita copy link nya lalu ke server we get perintah download paste link download oke ini sudah selesai di download ls oh ini double ini saya sudah download tadi sebelumnya saya sudah download dan extract saya extract nya itu perintahnya tar exit vf Moodle target set nah ini akan extract oke sudah di extract sekarang kita copy cp minus r recursive semua isi directory di copy juga v ini kalau mau lihat proses copy nya apa saja yang di copy model slash bintang ini isi directory nya yang di copy kemudian lokasi lokasi tujuannya mau kemana ini gampangnya kita copy dari summary kita mau copy ke sini oke paste oke sekarang kita ke direktur yang tadi cd kita ke sini ls oke ls minus l web nah ini ada perbedaan user group nya web punya run cloud yang ini root sebaiknya ini jadi run cloud caranya change owner minus r run cloud run cloud web oke selanjutnya kita kembali ke browser untuk tahap akhir kita refresh nah ini sudah siap untuk install model nya kita next ini confirm path lokasi directory nya data directory tadi saya hanya kasih nama data oke next database driver ini pakai mariadb database nya kalau kita cek di sini systemctl status nah ini pakai mariadb ok next lalu ini informasi database nya koneksi nya tadi kita buat nama database nya DB Moodle database user nya adalah user user db password nya pas db next ok ini kita continue ini pengecekan php extension kalau kita install manual server nya tadi ini extension nya install semua kita harus tuliskan nama extension nya ini harus ok semua kalau ini belum https https ini ada keterangannya https belum belum terpasang https belum ssl tapi bisa jalan cuma lebih baik lagi kalau ini sudah https continue oke ini mulai proses installation ini berlanjut terus ini masih jalan ini sudah selesai setelah semuanya sudah sudah sukses kita continue ini untuk administrator account kita set username nya apa yang wajib diisi itu yang ada merah nya oke nah kita setting password oke ini keterangannya 8 karakter 1 ada angka 1 angka 1 huruf kecil 1 huruf besar dan 1 special character ini first name username email misalnya admin at devnext.com setelah itu update profile oke kemudian diberikan nama fullset name short time nya short time nya lalu summary nya setelah itu save change model sudah selesai terinstall oke jadi seperti itu tahapan instalasi model di VPS folder yang menggunakan run cloud sebagai kontrol panel nya jadi jadi harus tadi bertahap buat dulu server nya setelah jadi server nya kita copy IP nya untuk pasang di domain DNS manager setelah itu kita remote SSH server nya untuk update setelah itu kita tambahkan server kita di run cloud kita copy paste script instalasi nya setelah terhubung server dengan run cloud kita pasang web application untuk konfigurasi web application nya yang tambahan tadi kita public pad nya kita tambahkan web atau yang lain yang jelas tidak langsung disini ditaruh modal nya tambahkan lagi satu lalu kita aktifkan SSL nya oke setelah itu kita buat database nya buat database buat user lalu grand user terakhir kita download modalnya disini dan copy paste lalu install di browser jadi seperti itu langkah langkahnya untuk instalasi Moodle di VPS ditambah run cloud baik tambahan untuk monitoring server kita bisa lakukan di run cloud secara sekilas ini summary dari server nya jumlah cpu nya ram 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 yang terpakai sekarang segini penggunaan harddisk uptime nya sudah berapa lama jumlah web aplikasi di server ini jumlah database oke ini supervisor dan cron job belum ada kita bisa cek server help monitoring nya oke penggunaan memory penggunaan harddisk ini server load nya ini jam nya penggunaan memory free dan disk usage nya nah akun run cloud ini hanya bisa satu server sama dengan versi free karena ini hanya percobaan percobaan jadi saya mau hapus server nya jadi di run cloud ini untuk hapus nya bisa klik delete server oke tapi pastikan tidak ada data yang penting sebelumnya pastikan itu hanya server coba-coba saja supaya tidak terjadi kesalahan run cloud ini sampai empat langkah empat inputan supaya menjaga kemungkinan tidak terjadi kesalahan karena ini tidak bisa di cancel tidak bisa di undo yes kita harus tipe yes ketik yes kalau mau hapus ini dicentang ya centang lagi centang lagi centang lagi lalu delete server modal oke sudah terhapus di run cloud sekarang tinggal di filter nya ini biaya yang dikenakan ini ini makanya sekitar sejam lebih tadi lalu destroy server yes destroy server jadi run cloud nya karena tadi cuma satu kita bisa gunakan lagi untuk server yang lain lain sekian selamat mencoba terima 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 terima